Jangan kan pegangnya di TV yang ini aja udah gemetar Oke udah Nah ini saya ingin tanya nih tentang kabar terbaru nih Karena di Instagram di Coki ada foto-foto atlet Jepang Nah itu boleh ceritain gak? Karena itu dari Asian Games atau tiba-tiba ada di Jepang Gimana sih cerita persahabatan itu? Awalnya sih Namanya dulu mungkin siapa? Miara Mio Oh Miara Mio Timnas 50 Timnas Jepang Awal deketnya sih waktu pertama kita latihan di Jepang kemarin sebulan Dari situ deket Ya gak tau kenapa tiba-tiba bisa deket aja Sampai sekarang sih berteman Pertama baik Selalu ada event-event sering ketemu ya? Sering ketemu dan senangnya di karate tuh kayak gitu ya Jadi kita berangkat kemana, latihan dimana, ketemu temen baru, banyak koneksi di semua negara Ya itulah memang hal positif yang kita bisa dapatkan dari olahraga, terutama karate ya Kita bisa mendapatkan banyak teman Menambah pesahabatan gitu ya kali ya Dan kayak kemarin Asian Games datang juga dan begitu di World Premier League di Tokyo sempat ketemu ya? Sempat ketemu, jadi kita udah kayak saling Kayak kemarin di Asian Games aku kenalin orang tua aku ke dia Miho ini orang tua saya gitu Dan kemarin dia ke Tokyo bawa orang tuanya Dia panggil saya, saya lagi nonton di tribun Lagi asasi-asasi nonton dia panggil Coki sini, dia bilang ini mamaku Jadi kita saling kenal Jadi Fukuoka ya? Kalau gak salah tau ini Fukuoka datang juga? Iya datang juga Jadi kita saling kenal Saling kasih kenal ini mamaku, ini papaku Udah sahabat sih udah kayak sahabat banget Yang pasti masih sering kontek-kotekan kan ya? Oh sering kontek Setiap kali mau kejuaraan gitu biasanya kontek dia Eh aku mau berangkat besok nih Iya aku berangkat besok ayo kita ketemu gitu Oke, nah Sisil Sisil kalau kita lihat dia dulu selalu aktif untuk berangkat Jadi walaupun tidak berada di tim Platnas Tapi pertama kegiatan apa ya? World Premier League di Rotterdam ya? Apa aja yang dulu ikutnya? Rotterdam Yang biaya sendiri Iya yang sendiri Rotterdam, Berlin, sama Tokyo ini Kemarin terakhir Udah tiga event ya? Iya tiga event Ini kan mengikuti event-event tersebut kan berarti Dalam artian jujur pasti Pertama dukungan biaya Dukungan moral, support, pelatih Yang saya lihat berangkat itu tanpa pelatih, tanpa manajer Gak semua orang Indonesia walaupun dia jago beradiri, jago karate Mungkin bisa mendapatkan kesempatan atau kekuatan untuk mencapai itu Nah Sisil apa sih yang mendorong sehingga selalu berusaha untuk Ikut di setiap event Sebenarnya sih dari passion ya Karena memang dari awal saya masuk ke Platnas itu Karena memang tujuannya untuk bisa ke Olimpik Setelah karate diberitahu akan main di Olimpik 2020 Dan pasti impian semua orang dong bisa main di Olimpik Apalagi ini pertama kali untuk karate bisa main di Olimpik 2020 Dan yang pastinya yang bikin saya semangat Karena apa? Karena motivasi saya untuk bisa menorehkan sejarah lah ya Untuk Indonesia bisa jadi orang pertama yang bisa main di Olimpik Walaupun memang berat sebenarnya karena udah gak di timnas lagi Tapi karena memang dukungan dari orang tua Dukungan dari teman-teman Pokoknya teman-teman terdekat Orang-orang yang sayang sama saya Itu pasti Ya walaupun memang berat ya Kalau mungkin dibiaya ya Ariki Agak dibiaya mungkin ya Tapi sih semuanya sih Sampai sekarang berjalan baik-baik aja sih Puji Tuhan semuanya lancar Bagi anda yang belum tahu Karate ini untuk pertama kalinya di tahun 2020 Akan ditandingkan di Tokyo, Jepang Jadi karate dipertandingkan di tempat kelahiran karate itu sendiri yaitu di Jepang Jadi hal ini membuat persaingan semakin meningkat ya? Iya semakin meningkat semakin berat pastinya Dinasakan sendiri juga oleh Coki gimana? Iya banget Jadi persaingan di semua negara sih sekarang memang fokusnya ke Olimpik ya Bahkan yang mungkin tadinya Memain udah tua Sudah tua pun jadi akhirnya Wah kapan lagi ini ini impian semua orang untuk bisa main di Olimpik pertama kalinya Itu udah benar-benar kayak ujungnya olahraga tuh di Olimpik gitu Kalau nggak di push dari sekarang kapan lagi Mendingnya ya setelah Olimpik ya udah setelah itu selesai It's okay yang penting saya sudah sampai di sana Kalau boleh tahu nih cita-cita kalian ini Apa sih cita-cita kalian yang mungkin bisa motivasi juga teman-teman yang ada yang menonton ini? Kalau saya sih karena memang saya passionnya di karate Yang pasti saya pengen ciptain atlet untuk kedepannya Jadi ya cita-cita saya pengen bisa jadi pelatih Dan bisa menciptakan atlet untuk Indonesia kedepannya Cita-cita Coki sendiri apa? Kalau aku sama semua atlet pasti yang sudah retired pasti pengennya cita-citanya jadi pelatih Nah kalau aku sendiri sebenarnya pengen Pengen buat terobosan sih ya di Bali bukan terobosan sih Karena ini kan dari dulu wacananya sudah pernah ada PPLP Oh PPLP Di Bali Dari dulu dari zaman aku 2011 kalau nggak salah Sampai sampai sekarang realisasinya nggak ada Nah pengenku ini setelah selesai ini semua Pengen nge-push sih gimana caranya PPLP di Bali itu ada Karena nggak bisa dipungkiri juga bibit-bibit atlet banyak dari PPLP Jadi dari sekolah mereka sudah diarahkan sampai ini Itu aja sih pengen jadi pelatih di daya Coki sendiri dulu masuk tim PPLP atau gimana? Nggak kalau aku dulu masuknya malah aku dari dulu dari pertama kali ikut karate itu nggak pernah bawa nama daerah Nggak pernah bawa nama daerah jadi bawa nama? Bawa nama perguruan Bawa nama perguruan Sampai di aku juara di AKF di Makassar Oh Sorry Mendagri Oh Mendagri ya ya Mendagri 2010 Nah disitu baru diakui Oh Berapa kali sih pernah Ayo dong bawa nama Bali Cuman karena aku sudah Agak sedikit gimana gitu ya Jadinya karena itu jadi agak sedikit antipati gitu ya Udah akhirnya aku tetap di PB Sampai akhirnya di Kasat Aku juara Disitu juga banyak Ayo dong ayo dong Kasat Berapa kali Kasat Aku belum pernah bawa Bali Belum pernah bawa Bali Kasat pun Iya Terakhir pon akhirnya Udah pon Oke Ya karena pon pasti Kalo ada pon Kalo perguruan bisa main Mungkin mau perguruan juga Gitu sih Ya Selanjutnya nih Tut Kenneth Udah Juri Ya 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 Terima kasih telah menonton